Intro Oke masih semangat ya adek-adek Sekarang kita belajar pembagian bilangan bulat Oke sama seperti perkalian kita punya cluenya disini Positif dibagi positif hasilnya positif Negatif dibagi negatif hasilnya positif Positif dibagi negatif hasilnya negatif Negatif dibagi positif hasilnya negatif Sama seperti perkalian kita cara menghafalnya Yang tandanya sama nih positif positif negatif negatif Hasilnya pasti positif Yang tandanya beda nih positif negatif negatif positif hasilnya negatif Oke kita coba soalnya yuk Sepuluh dibagi lima Ini seperti pembagian sama seperti sebelumnya ya Sepuluh dibagi lima hasilnya dua Saya selanjutnya Negatif empat sembilan dibagi negatif tujuh Atau min empat sembilan dibagi min tujuh Kita lihat dulu kuncinya Min dibagi min Min dibagi min Hasilnya plus Ingat tanda plus kita nggak harus tulis plusnya ya Langsung angkanya aja Empat puluh sembilan dibagi tujuh Hasilnya tujuh Bisa ya selanjutnya yuk Dua puluh dibagi min empat Ini kalau nggak ada sesuatu berarti plus ya Berarti plus dibagi min Plus dibagi min Hasilnya min Dua puluh dibagi empat Hasilnya lima Bisa ya selanjutnya yuk Min lima belas dibagi tiga Pertama aja nih negatif dibagi positif Negatif dibagi positif Hasilnya negatif Lima belas bagi tiga berapa? Hasilnya lima Saya sekarang ada soal seperti ini Min dua belas dibagi tiga Dibagi minus empat Kebetulan soalnya udah dalam tanda kurung nih yang depan nih Berarti kita ngerjakannya yang depan dulu Berarti negatif dibagi positif Hasilnya negatif Baru angkanya Dua belas dibagi tiga Hasilnya empat Oke selanjutnya Negatif empat dibagi negatif empat Min bagi min Hasilnya plus Plusnya nggak usah kita tulis Empat dibagi empat Hasilnya satu Gimana? Ngerti ya? Toal terakhir yuk Dua puluh empat dibagi Min dua belas dibagi min tiga Karena ini udah ada tanda kurungnya Berarti kita ngerjakan yang dalam kurung dulu ya Negatif dua belas dibagi negatif tiga Min dibagi min Min dibagi min Hasilnya plus Plus nggak usah tulis Tinggal angkanya Dua belas dibagi tiga Hasilnya empat Nah baru kita kerjakan lagi dari depan Dua puluh empat Dibagi empat Sama dengan enam Gimana ade-ade Bisa ya ngerjainnya